Konsepnya American modern sih, gitu. Kenapa memilih konsep itu? Karena emang suka dari dulu pas baru-baru mau bangun rumah, emang sukanya. Jadi luarnya itu American classic, dalemnya American modern, ngikutin zaman gitu. Aku emang lebih suka yang rumah-rumah yang timeless gitu, yang modelnya kayak gedung putih gitu. Aku udah tinggal di rumah baru aku, cuma ada beberapa furniture yang ketahan gara-gara pandemi kan. Tukangnya nggak mau kerja, belum mau kerja tukangnya. Karena aku semua barangnya kan custom, bener-bener bikin sendiri. Nah terus ada beberapa barang yang tukangnya belum mau kerjain karena lagi pandemi kayak gini. Jadinya masih ada yang kosong, kamar aku masih pakai furniture yang belum fix, Masih ada lampu yang belum kepasang, jadi sebenernya masih belum jadi sepenuhnya. Cuma udah bisa ditinggalin, jadi aku udah tinggal di rumah baru gitu. Konsepnya sih? Kenapa? Konsepnya American modern sih. Kenapa lo memilih konsep itu? Karena emang suka dari dulu pas baru-baru mau bangun rumah, emang sukanya. Jadi luarnya itu American classic, dalemnya American modern, ngikutin zaman gitu. Aku emang lebih suka yang rumah-rumah yang timeless gitu, yang modelnya kayak gedung putih gitu. Jadi ya makanya milihnya itu. Trili kan banyak waksin, katanya ada tas ada suatu, katanya itu malu-malu ya. Dan itu tuh ada yang apa, sama kayak emang hatis Hollywood, bener gak sih? Jadi aku tuh kan ngefans sama Selena Gomez. Jadi kalau Selena Gomez pakai tas apa dan aku ada rezeki untuk beli yang sama, ya aku beli gitu. Kebetulan aku juga kenal sama yang kerja di brand itu. Jadi kalau misalnya ada yang idola aku pakai, ya aku beli juga gitu. Emang aku orangnya gitu, kalau ngefans wanatik. Makanya mungkin fans-fans aku juga kayak gitu kali ya sama aku ya. Jadi kayak berbalik. Sekiranya cepat di belakang, sekiranya. Ada deh. Udah lupa juga, udah lama. Di rumah menyiapkan koleksi, eh tempat untuk koleksi barang-barang kesukaan itu. Iya dong. Emang itu kan di rumah, di kamar gue ada walk-in closetnya emang buat koleksi-koleksi tas, sepatu, aksesoris. Jadi biar rapi juga. Karena aku juga orang yang OCD kan. Semua harus rapi gitu, harus clear gitu. Makanya disediain ruangan yang lumayan agak gede untuk naro-naro semuanya gitu. Ada berapa tas sama sepatunya? Waduh. Ratusan ada? Kalau sepatu kayaknya ratusan sih. Kalau tas enggak lah, enggak sampe ratusan. Paling puluhan. Terus ada ruangan yang khusus yang direquest dari awal? Pertama walk-in closet itu yang untuk naro-naro tas sama sepatu. Terus kedua, ruang biliar sih. Jadi memang itu ruang biliar sebenarnya aku gak bisa main. Cuma itu buat papa sama adeku. Karena papa aku tuh hobi banget main biliar. Jadi aku bikinin ruang biliar. Sub indo by broth3rmax